Intro Dalam rangka melestarikan kebudayaan, khususnya diolah Bumi Berazam, Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun turut melestarikan permainan Sampanjong, serta sekaligus mengenalkan secara langsung Pantai Mokalimus kepada masyarakat, khususnya warga kundur. Perlombaan Sampanjong sendiri mendapat apresiasi dan disampu dengan sukacita oleh seluruh warga, khususnya para pecinta Sampanjong yang diikuti oleh 249 peserta yang tersebar dari seluruh penjuru Karimun. Di sela-sela kegiatan acara, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Zamri menjelaskan bahwa perlombaan Sampanjong ini selain melaksanakan guna melestarikan permainan yang sudah turun-temurun digelar, selain itu pelaksanaan kegiatan perlombaan tersebut guna mendatangkan para wisatawan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Alhamdulillah, semalam dan hari ini dapat kita laksanakan. Untuk ke depannya juga, mungkin kegiatan Jong ini kita agenda akan menjadi agenda tahunan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, salah satu peserta lomba Sampanjong asal buru, Azwar mengatakan, bahwa dari buru sendiri terdapat sembilan jong untuk ikut meramaikan serta memerahkan festival perlombaan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya tersebut. Yang dari Karimun Buru, Karimun Buru Sepakat 19 jong, ini cukup mendukung, kami menjadi semangat anggota dari Karimun Buru Sepakat, cukup semangat untuk profesionalisasi yang ke depan. Panitia pelaksana menyediakan hadiah bagi para juara, yaitu berupa piala, tropi, serta uang pembinaan. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.